Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Sorgawi, kami rindu mendengar suaramu, kami siap mendengarkan firmanmu, melalui pembacaan dan perenungan yang akan kami lakukan pada hari ini. Kau siapkan hati kami, tegur kami, kuatkan kami melalui firmanmu. Dan engkau sertai hambamu yang penuh dengan keterbatasan jauh dari kesempurnaan ini. Tolong urapi, pakai untuk bisa menyampaikan isi hatimu kepada setiap jemaatmu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, bersyukur hari ini Tuhan sudah memimpin kita memasuki Advent yang kedua saudara-saudara. Dan biarlah kita terus menyiapkan hati kita saudara, untuk mempersiapkan diri kita untuk merayakan dan menghayati Natal. Saudara-saudara di Minggu Advent yang kedua ini masih dengan tema besar tentang perjalanan. Maka pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perjalanan cinta antara Yusuf dan Maria, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius, pasal 1, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25, saudara-saudara. Saya nanti mengajak kita untuk membaca ini bergantian, nanti saya minta singers untuk juga membacanya ya. Saya ayat 18 dan saudara ayat yang ke-19 ya. Saudara-saudara mari kita membaca bagian ini secara bergantian. Dan saya ayat 18 dan saudara ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang didalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Bapak Ibu, Saudara-saudari, berbahagialah kita yang tidak hanya membaca tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara ketika ada masalah, maka cara orang merespons biasanya ditentukan oleh dua hal ini. Pertama siapa yang respons dan level persoalannya seberat apa? Siapa yang merespons, Saudara-saudara? Kalau orang itu memiliki kepribadian yang tenang, bijaksana, maka waktu ada masalah ia akan meresponsnya dengan tenang dan penuh hikmat. Tetapi saudara, kalau orang itu karakter kepribadiannya emosional, reaktif, mudah marah, masalah itu akan di respons dengan penuh amarah dan meledak-ledak. Lalu yang kedua tadi, apa persoalannya? Tingkat persoalannya seperti apa? Kalau persoalannya hal remeh-temeh, kemungkinan besar tidak akan dipersoalkan kecuali ada orang-orang tertentu yang memang passionnya, Saudara-saudara. Gairahnya itu mempersoalkan hal-hal yang remeh-temeh, jadi bersoalan besar ya, kecuali seperti itu. Tetapi saudara, kalau level persoalannya itu adalah persoalan yang berat sekali, kemungkinan besar juga. Orang yang tenang sekalipun, orang yang bijak sekalipun, bisa menjadi tidak tenang ketika terjadi persoalan itu. Contohnya seperti ini, Saudara. Ini untuk yang sudah berkeluarga ya, saya mau tanya kepada kaum ibu-ibu. Misalnya, ketika ibu-ibu meminta suaminya, Pak nanti kalau pulang tolong beliin aku ini ya, sesuatu. Tapi pas pulang, Saudara, si bapak lupa. Lalu dia bilang, aduh mas sorry lupa, maaf ya. Dimaafin gak, Saudara? Maafin ya. Masa hal remeh-temeh kayak gitu dijadikan masalah. Tapi Saudara kita naikkan lagi, ketika persoalannya naik lagi. Bapak-bapak, ya udah gak beli yang dititip istri, tapi beli barang. Gak ngomong-ngomong sama istri. Pas paketnya datang, baru dia kasih tau, aduh maaf, maaf, maaf. Ini gak sengaja tadi. Tadi gak sengaja liat kepencet. Gak sengaja bayar. Gak sengaja datang juga itu barangnya. Maaf, maaf. Dimaafin? Dimaafin ya. Dimaafin? Enggak. Saudara, tapi kita naikkan level persoalannya. Misalnya, ketika pasangan kita lupa tanggal ulang tahun kita. Pagi-pagi kita pikir, ah nanti ada surprise. Oh kita pikir siang ini siang. Siang gak diajak makan siang? Saya pikir ini mungkin malam, pas makan malam. Ini surprise-nya pasti luar biasa. Jam 12 malam ditunggu. Tidur pasangan kita. Lupa besoknya. Aduh mohon maaf. Saya minta maaf. Dimaafin? Kecuali kalau terus-menerus setiap tahunnya itu agak susah. Tetapi saudara, kalau persoalannya kita naikkan lagi level persoalannya. Ibu-ibu periksa handphone suaminya. Terus pas lihat whatsappnya, eh bermesra-mesraan sama wanita lain. Pakai sayang-sayang. Sudah mulai mikir kita kan, ini dimaafin atau kagak? Sekitar naikkan lagi sudah persoalannya. Ternyata itu bukan cuma online mesra-mesraannya, tapi offline. Dengar-dengar kabar katanya saudara-saudara. Malah sudah punya anak dengan selingkuhannya. Sudah makin rumit persoalannya, makin kita bilang, Aduh Tuhan, adaku punya batas kesabaran menanggapi persoalan ini. Kita harus mengakui bahwa level persoalannya semakin lebih berat, dan melampaui batas kesabaran kita, pasti kita sendiri akan menjadi meledak saudara-saudara. Ketika menghadapinya. Saudara-saudara dalam bacaan kita, Yusuf itu dihadapkan pada persoalan yang berat. Saudara-saudara tidak gampang ketika tahu bahwa Maria itu hamil. Di ayat 18 dikatakan, kita baca sama-sama bagian ini saudara-saudara. Satu, dua, tiga. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebagai pembaca, kita tidak perlu dulu menyimpan kata dari roh kudus. Karena waktu itu dia tidak tahu sama sekali. Kalau itu dari roh kudus atau dari siapa, tidak tahu saudara. Tetapi dalam tradisi pada waktu itu saudara-saudara, ada dua tahap pertunangan sebelum pernikahan. Pertunangan pertama adalah pada waktu dua orang dipertunangkan itu, waktu masih anak-anak. Nah ini bisa dicontoh ya, waktu masih anak-anak itu, mana yang bisa dijodohin ya? Boleh ya, ibu-ibu yang bapak-bapak yang punya anak, boleh ya. Tetapi model seperti ini masih bisa batal, saudara-saudara. Ya masih bisa dibatalkan karena anak-anak itu masih belum saling kenal. Tetapi pertunangan yang kedua, tahap yang kedua adalah, mereka sudah saling kenal, sudah cukup umur, dan pertunangan yang kedua ini, mereka disebut suami istri. Makanya di ayat 19 ketika dikatakan, di atas kok tunangan. Tapi di bawah dikatakan suami dan istri. Itu karena mereka sudah di level yang kedua, pertunangannya. Tetapi yang membuat berbeda apa? Sudah suami istri, tetapi belum melakukan hubungan suami istri, dan belum tinggal bersama. Itu saja bedanya. Tetapi secara kekuatan hukum sudah kuat secara tradisi, diketahui oleh orang, ada saksinya, sudah kuat, saudara. Jadi tinggal tunggu waktunya ini. Tinggal tunggu waktunya saja. Jadi sudah ada janji, dan yang bisa membatalkan pertunangan yang kedua ini, cuma perceraian saja. Karena berbagai alasan. Tidak ada hal yang dapat membatalkan ini, kecuali memang ada hal yang masalah yang sangat berat sekali. Dan Yusuf Maria ini sudah ada di level ini. Di level yang kedua ini. Sudah serius. Tinggal nunggu waktu pernikahan. Sehingga, saudara-saudara, ketika Maria hamil, ini persoalan berat sekali, saudara-saudara. Yusuf itu sudah jaga kekudusan hidupnya dengan Maria. Ia menahan dirinya sampai nanti waktunya tiba. Tetapi sudah ditahan diri, sudah jaga kekudusan, sudah setia, saudara-saudara. Maria hamil. Istilah ternyata ia mengandung. Dalam bahasa hasilnya dikatakan, ia mendapati Maria. Ia menemukan si Maria hamil. Apa yang dipikiran seorang lelaki, saudara, yang sudah setia kepada Maria? Kalau itu saya, maka saya akan nyanyi. Hancur, 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 hancur hatiku. Hancur, hancur, hancur hatiku. Hancur kali hatiku, saudara-saudara mendengar itu. Kecewa kali aku, marah aku, nangis pula aku, kan? Saudara-saudara kalau kayak gitu, entah apa yang ada di pikiranku, saudara-saudara berkecamuk sekali, bagaimana mungkin ini terjadi? Saya sudah menjaga kesetiaan, saya sudah setia, saya sudah cinta mati sama dia. Kenapa dia melakukannya? Cara merespons persoalan, ditentukan siapa yang hadapi persoalan itu. Dalam kasus ini, saudara, apabila Yusuf, kepribadiannya orang yang marah, emosional, maka yang dia lakukan adalah apa, saudara? Waktu dia mendapati realita itu, mungkin dia tidak segan-segan main hakim sendiri loh, saudara-saudara. Dia bilang, kamu ini gimana sih, Maria? Aku sudah menjaga setia sama kamu, kamu melakukan hal seperti ini. Atau mungkin dia ambil HP-nya kalau mungkin ada ya. Dia videoin. Live, ini dia. Wanita ini, wanita yang tidak tahu malu. Masa dia berselingkuh. Saudara-saudara, dia permalukan jadi tontonan kepada publik. Tapi kalau mungkin dia taat hukum. Dia bilang, oke, kita bawa ke jalur hukum. Karena ada hukum yang mengatur. Kalau ada orang yang berzinah, biarlah hukum yang mengadili. Dia dibawa di hukum. Tetapi siapa yang, siapa itu menentukan sikap dan merespons persoalan itu, saudara? Lalu siapa Yusuf? Di ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini, saudara. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Siapa Yusuf? Yusuf seorang yang tulus hati. Dalam bahasa literalnya, Yusuf orang benar. Orang yang benar. Soalnya karena dia orang benar. Hidupnya adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Maka menghadapi kerealita yang berat ini, persoalan yang berat itu. Dia tidak lampiaskan amarannya kepada Maria, saudara. Bahkan, dia itu sangat peduli dengan perasaan Maria. Dia cinta sama Maria. Di tengah persoalan dia mungkin dalam pikiran dia dikhianati, saudara. Tapi dia sama sekali masih pikirkan bagaimana perasaan Maria. Maka di sana dikatakan dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dalam bahasa lebih literal dikatakan dia tidak membuat malu. Dia tidak ingin mempermalukan Maria. Saudara ini pria yang sangat baik. Yusuf pria yang sangat baik. Dia masih peduli perasaan Maria. Dia cinta kepada Maria. Makanya keputusannya, waktu dia pertimbangkan. Lebih baik ceraikan diam-diam saja. Saya tidak mau dia jadi tontonan publik. Saya tidak mau mempermalukan dia. Dia sangat baik, saudara. Ketika dia tahu pasangannya hamil bukan karena dia. Dia masih pikirkan perasaan Maria. Dia menghadapinya dengan tenang. Dia berusaha cari cara supaya Maria tidak dapat malu. Baik sekali Yusuf. Begitu besar cintanya sama Maria, saudara. Sehingga, saudara, pilihan Yusuf untuk kemudian menceraikan diam-diam. Itu sebenarnya sudah pilihan yang di luar standar kebaikan orang pada umumnya. Itu pilihan yang penuh pengorbanan dan berisiko juga, saudara-saudara. Kenapa? Karena waktu dia melakukan hal itu, itu kan sebenarnya kontradiktif. Kalau pertunangan kedua itu sebenarnya orang sudah tahu semua. Ada saksinya. Nah, kalau dia ceraikan diam-diam, dia mengambil resiko seperti ini. Orang jadi akan berpikir seperti ini. Wah, parah si Yusuf ya. Dia tinggalkan Maria dengan seenaknya. Lalu mereka lihat realitas Maria hamil. Habis manis, sepah dibuang. Laki-laki ini tidak bertanggung jawab. Laki-laki ini tidak patut dicontoh. Jadi, sudah pilihan itu sendiri sudah di level orang-orang pada umumnya, sudah dilewatinya. Dia tidak hanya hakim sendiri, dia tidak hanya, dia tidak mau mempermalukan. Tapi dia di atas itu. Dia ingin menceraikan diam-diam. Jadi, pilihan itu sendiri sudah baik, beresiko, saudara-saudara. Dan itu juga bisa mengganggu reputasinya sebagai orang yang tulus hati, orang yang benar itu. Pilihan yang dibuat itu sudah levelnya di atas standar rata-rata orang pada umumnya. Tetapi, saudara-saudara, di tengah-tengah dilema pertimbangan-pertimbangan itu, Tuhan intervensi persoalannya. Makanya di ayat yang ke-20 dikatakan seperti ini. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Sudah-sudah, ketika pilihan Yusuf, orang benar itu adalah menceraikan diam-diam. Sebaliknya, perintah Tuhan jauh di atas itu. Ambil dia sebagai istrimu. Betul Yusuf baik, betul Yusuf berkorban, betul Yusuf mencintai Maria. Tetapi, yang Tuhan mau bukan hanya di level itu. Di atasnya lagi, dia tuntut Yusuf untuk naik level di dalam menaati, mencintai, dan berkorban. Lebih lagi. Jadi, sudah pilihan untuk mengambil Maria yang sudah hamil itu juga resikonya jauh lebih tinggi dan lebih besar. Karena itu, dia akan berhadapan dengan orang tuanya sendiri. Ma, Pa, aku mau nikah cepat-cepat. Sudah karena ada jaraknya harusnya. Tapi ini mau dipercepat. Ini gimana ngomongnya? Terus waktu ngomong ke orang tua Maria, mereka akan berkata, Sup, Yusuf, Kenapa kamu gak bisa tahan dirimu? Tinggal setahun kok. Sabar dikit ke. Kenapa lakukan ini? Dia akan berhadapan dengan realitas hukum, tradisi, masyarakat, apa omongan orang. Sudah itu tidak gampang juga, saudara-saudara. Sehingga, saudara-saudara, pilihan untuk taat itu memiliki resiko yang tinggi buat dirinya sendiri dan buat Maria. Sehingga, saudara-saudara, Dapat kita katakan seperti ini bahwa perjalanan cinta Yusuf dan Maria adalah perjalanan ketaatan. Yang jauh dari kenyamanan. Perjalanan ketaatan jauh dari kenyamanan. Waktu mereka akhirnya memilih untuk taat sama apa yang Tuhan mau. Mereka menjalani hidup yang penuh dengan rintangan dan penderitaan, saudara-saudara. Ketika Yesus lahir, Kan pikirnya kan enak. Yang lahir ini kan bayi roh kudus, jurus nama dunia. Wah, ini disambut sama semesta ini. Tapi realitasnya enggak. Mesias yang lahir itu, saudara. Tempat lahirnya bukan istana. Tapi kandang domba. Orang yang hadir dipikir, wah para bangsawan datang ini. Yang hadir bukan bangsawan. Tapi para gembala. Saudara-saudara, Di dalam jalan ketaatan itu, saudara, Yusuf dan Maria tidak difasilitasi dengan kemewahan serta kenyamanan. Sebaliknya jalan yang mereka tempuh penuh perjuangan dan pengorbanan. Enggak gampang waktu ikut Tuhan itu, saudara-saudara. Dan ini menjadi menyadarkan kita bahwa memang Narasi awal ketika Injil Yesus Kristus itu dimulai. Dimulai dengan sebuah narasi ketaatan. Jalannya tidak gampang waktu ikut Tuhan. Tetapi, saudara-saudara. Ketika Tuhan kemudian intervensi Persoalan ini. Tuhan kemudian revisi Arti ketaatan, Arti cinta, Arti pengorbanan yang sebenarnya. Didefinisikan kembali. Kalau Yusuf berkata di level ini, Itu yang namanya ketaatan. Tuhan bilang bukan di situ, Di atasnya lagi. Pengorbanannya jauh lebih besar lagi. Saudara-saudara, Meskipun pilihan untuk menceraikan diam-diam itu, Bukti cinta dan butuh pengorbanan. Tetapi, Yang Tuhan kendaki, Yusuf naik level. Di dalam cinta, Taat, Berkorban. Lebih tinggi lagi, Yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu, Dalam masa Advent kedua minggu, Kesetiaan dan cinta ini. Kita diajak untuk naik level yuk. Di dalam mencintai, Di dalam berkorban, Di dalam menati firman Tuhan. Kalau selama ini saudara-saudara, Kita sebagai orang Kristen, Masih di level, Mudah, Masih mudah sekali marah, Pada sesuatu. Naik level yuk, Naik level, Mari kita belajar untuk, Lebih sabar menahan diri lagi, Dalam sesuatu. Kalau selama ini saudara, Kita itu udah di level, Masih jatuh bangun dalam dosa tertentu saudara, Dan kita pengen berhenti. Yuk naik level, Jangan cuma ngomong doang. Naik level, Lakukan sesuatu, Bertindak secara nyata, Tinggalkan dosa itu. Kalau selama ini saudara, Kita mungkin tidak memberi perhatian besar, Kepada keluarga kita, Orang tua kita, Anak-anak kita. Kita masih suka tidak peduli sama mereka. Naik level yuk, Lakukan firman Tuhan, Kasihi keluargamu. Naik level, Berikan waktu, Untuk mempedulikan mereka. Kalau selama ini kita memberi persembahan, Seasalnya aja. Naik level yuk saudara, Beri, Apa yang terbaik untuk Tuhan. Kalau selama ini kita memilih untuk, Menaruh benci pada seseorang. Yuk naik level. Lepaskan pengampunan, Dan nyatakan kasih. Tuhan ajak kita naik level. Kalau selama ini mungkin kita melayani, Dengan setengah hati, Penuh menggerutu. Naik level yuk, Jadi pelayan Tuhan, Yang sepenuh hati, Dan penuh dengan rasa syukur. Tuhan ajak kita untuk naik level. Ingat saudara, Perjalanan ketaatan, Adalah perjalanan yang jauh dari kenyamanan, Penuh perjuangan, Dan perlu pengorbanan. Lalu apa yang dilakukan oleh Yusuf, Ketika mendapat perintah dari malaikat itu saudara. Di ayat ke-24 dikatakan seperti ini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini menarik sudah. Ini karakteristik Yusuf. Kalau kita lihat kisah-kisah setelahnya, Dia modelnya, Tuhan ngomong apa, Dia langsung kerjain. Jadi waktu Tuhan beri perintah, Tadi gak mikir-mikir lagi atau nunda-nunda saudara. Dia taat langsung kerjain apa yang Tuhan mau. Nah ini prinsip pentingnya, Menati firman Tuhan itu langsung saudara. Bukan nanti-nanti aja deh. Pas lagi ada waktu, Hati-hati saudara. Kalau nanti-nanti kita keburu mati saudara ya. Kadang-kadang saudara kita suka nunda-nunda melakukan firman. Padahal apa yang Tuhan lakukan itu udah jelas, Apa yang Tuhan mau itu udah benar, Tuhan ingin seperti itu. Tapi kita masih mikir-mikir dan mengatakan, Nanti-nanti aja. Aku sih pengen lo mengampuni orang itu. Tapi gak bisa sekarang. Udah lah besok-besok aja. Ditanya besoknya. Masih jawabannya kayak gitu. Pengen. Tapi gak bisa sekarang. Pengen. Tapi gak naik-naik level saudara-saudara. Aku sih mau berhenti melakukan dosa itu. Tapi kok masih enak ya. Besok-besok aja deh ya. Aku sih mau rajin baca firman. Aku rajin berdoa. Tapi sekarang sibuk sekali. Udahlah nanti-nanti aja. Aku sih pengen loh terlibat pelayan. Pengen banget. Tapi aduh jangan sekarang deh. Masih pandemi nanti-nanti aja. Aku sih mau membantu orang. Tapi tidak hari ini ya. Tidak hari ini. Aku sih mau jadi istri. Jadi suami yang peduli dan mengasihi keluarga. Tapi, 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 tapi. Banyak sekali tapinya. Sudah lah betapa banyak perintah Tuhan yang jelas. Dan harus segera kita lakukan. Tapi kita lebih suka menunda-nunda dan mengatakan nanti-nanti. Begitu banyak sekali. Kalau kita baca firman Tuhan ini sudah ada banyak perintah dari Tuhan. Tapi berapa banyak yang kita lakukan. Udah jelas sebenarnya harus lakukan ABCD. Tapi kita masih mengatakan nanti-nanti. Tapi karakteristik Yusuf ini adalah orang yang langsung percaya. Langsung taat. Ini penting saudara-saudara ya. Jadi kalau misalnya ya. Kita misalnya suruh anak kita. Tolong deh kamu ambilin mama barang tertentu. Ambilin piring dulu dong. Dia bilang, iya mah. Tapi ianya dilakukan besok. Taat gak itu saudara? Enggak. Tadi itu langsung ketika dia bilang, oke mah. Saya ambil. Itu taat. Kalau besok itu namanya. Mau cari gara-gara ya saudara. Cari masalah ya. Ini mau ngomongnya sekarang. Kok ngambilnya besok. Saudara-saudara beberapa waktu yang lalu. Tau seselo. Istri saya yang tercinta. Kata itu perlu karena dia ada di sini. Dia ngomong begini. Udah lama ya kita gak marahan. Terus saya bilang. Ya iyalah. Karena sekarang saya udah lebih sabar. Jadi tau kan artinya saudara ya. Tapi saudara-saudara saya harus jujur mengatakan bahwa sejak menikah. Saya sungguh-sungguh belajar loh saudara. Bagaimana jadi suami yang taat sama Tuhan. Menjadi kepala keluarga. Dan saya tahu itu tidak mudah menjalankan peran besar itu. Tidak gampang. Pernah satu malam. Saya di dalam kegelisahan dan ketakutan saya saudara. Saya bicara begini sama istri saya. Yang tercinta. Saya bicara begini saudara ya. Saya takut sekali loh. Kalau saya ini gak bisa jadi suami yang baik buat kamu. Saya takut sekali kalau saya ini tidak bisa jadi teladan iman, teladan rohani buat kamu dan buat anak kita gelap. Saya ini takut cuma pintar ngomong doang tapi susah melakukan. Karena saya tahu saya seringkali gagal di dalam melakukannya. Sudah sudah tidak gampang sekali untuk kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau menjadi kepala buat keluargamu. Tidak gampang saudara-sudara. Dan saya mengatakan hal itu karena saya sadar betul siapa diri saya. Menaati firman Tuhan itu tidak mudah. Mungkin mengatakannya jauh lebih gampang. Tapi melakukannya itu yang tidak gampang. Sudah karena kenapa? Karena jalan ketatuan itu adalah jalan yang jauh dari nyaman. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Saya harus belajar menanggalkan keegoisan saya. Saya harus belajar menanggalkan kedagingan saya. Kepentingan-kepentingan personal saya. Kebiasaan-kebiasaan buruk saya. Dan tidak gampang untuk melakukannya. Makanya saya bilang sama Rasul Seloh. Doakan saya. Supaya saya ini bisa jadi teladan di keluarga. Karena kalau secara kemampuan, secara pengalaman keluarga. Saya tidak punya modelnya. Saya butuh didoakan. Saya butuh Tuhan. Sampai pada akhirnya sudah saya merenungkan bahwa. Kita itu tidak bisa taat sama perintah Tuhan. Tanpa Tuhan. Kalau kita lihat kisah Yusuf dan Maria. Kita melihat bahwa mereka tidak akan bisa menaati firman Tuhan. Kalau Tuhan tidak intervensi secara langsung persoalan itu. Kalau malaikat tidak bicara sama Yusuf. Mustahil Yusuf percaya bahwa itu bayi roh kudus. Kalau malaikat tidak berbicara kepada Maria. Maka mustahil dia akan taat sama Tuhan. Sudah-sudah. Tapi karena ada Tuhan. Akhirnya ia dan Maria mampu taat melakukan firman Tuhan. Sehingga prinsip ini penting. Kita tidak bisa taat pada perintah Tuhan. Tanpa Tuhan. Sudah-sudah di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh. Toko-toko Alkitab. Yang meneladankan ketaatan itu. Dan kalau kita lihat semua ceritanya sudah kisahnya. Semua orang yang taat pada Tuhan itu adalah orang yang punya relasi dengan Allah. Sudah dekat sama Tuhan. Nuh. Dia mampu menaati firman Tuhan untuk buat bahtera di tengah cibiran orang. Sudah-sudah kenapa? Karena dia orang benar dan bergaul dengan Allah. Abraham mau tinggalkan tanah kelahirannya menuju tanah perjanjian yang dia tidak tahu apa itu. Kenapa? Dia punya kedekatan dengan Allah. Daniel, Ayu, Daud, Paulus. Di tengah segala kegagalan mereka. Tetapi mereka punya keintiman dengan Allah. Akhirnya mereka mampu melakukan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena sedara. Menjadi taat itu bukan karena kuat dan hebat kita. Itu karena Tuhan. Kalau kita bisa taat itu karena kuasa Tuhan. Jadi keintiman dengan Allah itu penting sekali. Orang yang tidak punya kedekatan dengan Allah. Mustahil bisa melakukan firman Allah. Orang yang tidak pernah baca firman Allah. Mendengar firman Allah. Bagaimana dia bisa melakukan firman Allah? Tidak bisa. Jadi ya sedara. Kita tidak bisa melakukannya kalau kita tidak bisa dekat dengan Allah. Mustahil sedara. Kita bisa jadi istri yang benar. Suami yang benar. Anak yang benar. Seorang yang berintegritas di dalam segala hal yang kita lakukan. Kita mampu menjaga kekudusan hidup. Kita mengasihi. Kita mengampuni dan sebagainya. Tidak bisa terjadi itu kalau kita tidak punya kedekatan dengan Allah. Sedara-sedara. Oleh karena sedara-sedara. Kalau mau taat datang sama Tuhan. Kekuatan kita untuk taat melakukan firman itu hanyalah dari Tuhan. Kita mohon kekuatannya supaya kita bisa naik level. Di dalam mencintai, menaati, dan berkorban. Sedara-sedara. Dan di dalam jalan ketaatan itu Yesus yang tadi katanya Immanuel itu. Sudah kasih teladan agung. Dari lahir sampai mati. Ia taat dan ia berserah kepada Bapaknya. Sedara-sedara sebagai kesimpulan saya ingin mengatakan seperti ini. Perjalanan ketaatan adalah perjalanan yang jauh dari kenyamanan. Penuh perjuangan dan pengorbanan. Butuh penyerahan diri yang total kepada Allah untuk dapat menempuhnya. Kiranya Tuhan memampukan saya dan sedara sekalian untuk menjadi pribadi yang taat pada firmannya. Sedara-sedara saat ini saya mengajak kita sudah di momen Advent yang kedua ini. Mari kita ambil waktu, kita renungkan sejenak. Tuhan bicara apa sama saya hari ini? Pikirkan satu hal yang saat ini Tuhan sedang gelisahkan di hatimu, sedara. Apakah ada beban untuk menati satu bagian firman Tuhan tertentu? Serukan sama Tuhan. Tuhan aku mau lebih lagi menatimu dalam hal mengampuni. Menjadi anak yang mengasihi keluarga ku, suami dan istri yang baik. Berkomitmen sama Tuhan. Aku mau menjauhi dosa. Aku ingin naik level Tuhan dalam mencintai. Serukan hal itu sama Tuhan dan mohon kekuatan dari dia. Tuhan kuatkan aku, tolong aku. Silahkan berdoa secara pribadi, sedara. Bapak, kami sungguh sadar bahwa menati firman Tuhan itu sulit sekali. Kami tidak mampu melakukannya. Kami seringkali memikirkan keegoisan dan kepentingan diri kami sendiri. Oleh karena itu, tolong kami. Mampukan kami. Beri kekuatan kepada kami. Supaya kami mampu melakukan firmanmu. Tolong jemaatmu. Dengar seruan hati mereka. Dengar doa mereka. Komitmen mereka untuk mau menati firmanmu. Dan biarlah roh kudus. Yang terus memberi kekuatan. Untuk melakukannya. Demi Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amen. Tuhan memberkati, sedara. Tuhan memberkati. Kami berdoa dan bersyukur. Kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih.